Bank Syariah Indonesia kembali mendapat sorotan dari nasabahnya pada Kamis 17 Mei 2023. Sejumlah nasabah Bank Syariah Indonesia dibuat shock dengan tampilan saldo direkening di PSI Mobile, di mana pada tampilan informasi saldo terdapat keterangan tulisan saldo diblokir 50 ribu rupiah. Padahal sebelumnya keterangan tersebut tidak ada pada tampilan PSI Mobile. Pantauan SerampiNews.com memang ada keterangan saldo diblokir 50 ribu rupiah, lalu juga keterangan saldo tersedia dan saldo total. Tampilan yang dikatakan mendadak ini membuat sebuah nasabah terkejut dan keheranan. Apalagi ini terjadi ketika bank berpelat merah itu mengalami error selama 3 hari sejak Senin 8 Mei 2023. Menanggapi banyaknya keluhan nasabah terkait saldo diblokir 50 ribu rupiah di PSI Mobile, pihak bank pun memberikan penjelasan. Menurut PSI, saldo diblokir sebesar 50 ribu rupiah tersebut merupakan saldo mengendap yang tidak bisa dilakukan transaksi. PSI mengatakan apabila dilakukan pengecekan melalui PSI Mobile atau PSI Net atau mesin ATM memang ada selisih 50 ribu rupiah. PSI meminta kepada nasabah agar selalu berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia. PSI menanyakan kepada nasabah untuk melakukan pergantian pin, password, dan kata sandi secara berkala.